Diduga menjerempet pengendara sepeda motor dan hendak melarikan diri, satu unit mobil SUV diamuk masa di jalan Komodor Halim Perdana Kusuba, Kebon Palang, Bakasar, Jakarta Timur. Dalam rekaman video matir, nampak pengendara mobil SUV itu dikeroyok masa dan pembina pengembudi mobil keluar. Namun karena takut jadi sasaran amuk masa, pengembudi serta penumpangnya tetap bertahan di dalam mobil. Beruntung amuk masa dapat direndam setelah pengembudi dan kendaraannya diamankan anggota TNI dan diserahkan ke unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Menurut saksi mata, pengembudi mobil tersebut diamuk masa lantaran diduga menjerempet pengendara sepeda motor di jalan Mejen Sutoyo Kramatjati. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pengembudi mobil dengan sejumlah pengendara sepeda motor hingga akhirnya laju mobil terjebak kemacetan di jalan Komodor Halim Perdana Kusuma.